Selamat siang teman-teman semoga sehat-sehat selalu Kita mau sharing lagi ini tentang Salah satu broker yang sudah izin Bapak Peti ya Jadi kalau teman-teman yang baru mulai trading Sebaiknya sih gunakan broker yang izin Bapak Peti Atau dengan kata lain sudah teregulasi ya Sudah legal di Indonesia ya Nah ini salah satunya adalah MIFX ya Atau PT Monex nih ya ini teman-teman ya Nah kalau di teman-teman belum punya akunnya Silahkan klik link di bawah ya di bawah ada linknya Untuk bikin akunnya bisa yang live langsung Ataupun mau demo dulu juga silahkan aja ya Yang akun demo ya ada ya Nanti kalau kita sudah buat akun demonya seperti ini Nanti kita bisa buat akun live nya dari sini Dari akun demo kita ya Nah teman-teman kalau punya sudah punya akunnya ya Tinggal kita cara menggunakannya teman-teman ya Cara menggunakannya itu kalau di MIFX ini gampang banget ya Dan sangat nyaman kalau saya bilang sih ya Saya pribadi ya Di sini kita bisa lihat ada signal gratis juga nih teman-teman ya Ada signal gratis terus ada top mover ya Top mover terus top volume produknya apa aja yang diperdagangkan ya Edukasinya juga ada nih video-videonya Reward dan depositnya gimana ya tinggal deposit kalau ini ya Nah kalau yang saya suka nih ada salah satunya adalah trading ada signal disini teman-teman ya Kalau kita klik disini signal nih ya Kita klik ini signal Ini ada sinyal disini yang disarankan oleh MIFX ya Ini salah satunya kayak potensi sell untuk Australian dollar USD Terus kemudian silver Ya terus ini potensi sell terus NZ New Zealand USD potensi sell Ya ini juga disini juga dikasih alesannya kenapa ya Kalau misalnya kita klik potensi sell nih Nah ini ya teman-teman disini ada juga ininya nih Teknikal analisis dari mereka ya Kenapa kita disarankan untuk potensi sell Nah cuman teman-teman harus lihat juga disini ya Ini kalau kita balik lagi nih Nah ini kan ada jamnya nih ya Sekarang jam 14.58 Ini 14.42 berarti baru saja keluar ininya ya nih Ini masih bisa berlaku Karena kalau sudah tidak berlaku Biasanya nanti tertulisnya expired juga ya Ini kita contoh karena saya pakai akun demo kita langsung aja misalnya Kita ikutin ini potensi sell nih ya Kita ikutin Ya terus kemudian Kita bisa transaksi manual Kita bisa juga langsung eksekusi sell ya Disini dilihat nih harga bitnya berapa Harga aksinya berapa ya Terus kemudian Range ini 14 hari nih Range hari ini Ini 59 pip ya Nah kalau kita eksekusi sell Ya misalnya kita klik eksekusi sell Nah disini udah lengkap teman-teman ya Quantity loadnya kita bisa pilih ya Nah ini kalau 0,01 kita bisa tambah jadi 0,02 nih Atau selanjutnya Atau kita kurangi lagi Ya terus kemudian Take profitnya nih Ya Take profitnya di mana nih Ini juga bisa kita tambah Kita bisa kurangi teman-teman ya Cuman kalau ini sesuai dengan analisa mereka ya Kita bisa ikuti aja dulu Karena ini akun demo ya Gak masalah Ini stop lossnya juga di mana nih ya Kalau sudah oke Tinggal kita Klik order sekarang Atau mau lihat grafiknya dulu juga silahkan ya Tapi coba kita klik order sekarang Kita tunggu aja Nah ini langsung ya Order Anda berhasil dibuat Ya nah ini sudah masuk teman-teman Ya Sudah tereksekusi nih Total profit lossnya Ini kelihatan disini langsung Jadi semudah itu teman-teman ya Kalau kita mau Trading di MIFX ya Karena disini Kalau saya bilang sih cukup nyaman kita makanya ya teman-teman ya Nah Ini juga disini ada top moopernya Teman-teman nih Ya Top moopernya itu apa Itu kita lihat disini informasi produk Dengan volatilitas harga tertinggi pada hari ini Ya Harga tertinggi bisa dia Top bullish atau Top yang naik dan top bearishnya ya Kita tinggal pilih aja Ada top bearishnya nih Tuh ya Kalau top bearish ada Nasdaq Nikoi Nikoi Sn P500 dan lain-lain disini ya Dojon ya Nah top bullishnya apa aja nih disini Terus kemudian kita bisa lihat juga disini Top volumenya Ya Top volume itu Adalah informasi produk-produk yang paling banyak ditransaksikan di MIFX saat ini Nah ini kayak gini teman-teman ya USD JPY ya Ini buy nya 78% Berarti rata-rata yang menggunakan MIFX ini sedang buy 78% Sisanya dia sell Ya ini tentunya dengan berbagai alasan mereka masing-masing Ya jadi ini kita bisa lihat nih teman-teman Ya Ini juga bisa menjadikan salah satu indikator kita bisa Ya kalau mau ikut-ikutan ini sih ikut-ikutan ya Ya cuman kalau ini bisa ikut-ikutan yang paling banyak ya Teman-teman ya Cuman tempat tetap kalau kita trading sebaiknya Gunakan Teknikal Analisis kita sendiri ya Selain kalau misalnya kita mau ikutin copy signalnya juga ya Nah terus kemudian disini ada produk Produk apa aja Nah disini ada produk ada Ini favorit yang udah kita favoritkan Yang terutama ada forex Ya Terus ada commodity Ini oil, silver, gold ya Kalau di metatrader ini kan kalau gold ini XAU ya XAU, USD Terus kemudian index Ya ini index Ada Dow Jones, Hang Seng, Nikkei dan lain-lain nih Ya jadi Kalau mau kita favoritkan tinggal kita klik favoritnya Favoritnya aja Klik Nah ini sinyalnya lagi jelek nih Ini Nanti dia masuk ke favorit ya Kalau sudah jadi favorit ya Jadi seperti itu teman-teman ya Terus kemudian nah ini yang paling saya suka juga ada edukasi disini ya Teman-teman ya Di MMX disediakan edukasi Di sini teman-teman bisa lihat disini Berbagai macam video ya disini Ini banyak video Sorry nih lagi jelek sinyalnya disini sebentar ya Nah di video ini ya Yang tentang edukasi Ini banyak banget tutorial-tutorial teman-teman ya Jadi tentang memahami konsep trading forex Mengenal pilihan produk forex dan commodity Ya istilah perhitungan forex Terus tiga jenis analisa utama dalam trading forex Ini kita bisa ikuti teman-teman ya Kita bisa tonton dan teman-teman bisa belajar semua disini Ini ada tutorialnya nih ya Ada ebooknya juga dan event disini ya Jadi semudah itu nih Cara buka akun demo via aplikasi Cara buka ini ada semua disini teman-teman ya Cara ini kita juga bisa trading di metatrader teman-teman ya Metatrader 4 sini nih ya Jadi kita bisa di metatrader ataupun di aplikasinya sendiri ya Kalau disini kan ada nih trade sini ya Kalau disini di MFX itu disediakan di aplikasinya sendiri Kita bisa order ya Jadi bisa juga di metatrader Bisa juga langsung di aplikasinya sendiri ya Ini tinggal kalau kita mau kita tinggal klik buy atau sell disini ya Dan akan tereksekusi Jadi seperti itu teman-teman ya Oh iya untuk deposit di MFX ini minimum sekitar 500 Ini teman-teman ya Sekitar 500 ribuan aja Ya kita sudah bisa mulai trading di MFX Ini banyak banget teman-teman ya Kalau udah mau buka akun live-nya disini teman-teman ya Tinggal buka akun live sekarang Dan teman-teman isikan Kolom-kolom yang diminta ya Itu gampang-gampang ya Gak sulit teman-teman ya Ini hanya butuh sekitar waktu 5 menit aja Kita sudah bisa buka akun live disini Tentunya kalau teman-teman baru mulai Sebaiknya akun demo dulu aja ya Demo dan kita bisa trading ya Sekarang kita bisa misalnya ikuti signal nih Kita coba lagi signal yang kedua ya Kita coba Nah ini kalau udah expired teman-teman disini ya Tuh kayak gini udah expired berarti udah bisa dipakai ya Sudah sudah tidak berlaku Analisanya ya technical analysis dari dia ya Ini potensi buy dari USD chart Kita coba nih kita klik Kita eksekusi ini Nah ini langsung aja klik ya Kalau ini ya Karena ini demo gak apa-apa Kita ikutin aja dulu ya Nah ini langsung tereksekusi Satu ala kalau teman-teman mau trading Sebaiknya gunakan uang dingin ya Ini langsung dua nih ya Eksekusinya nih Gunakan uang dingin Jadi jangan uang Uang belanjaan lah teman-teman ya Karena kalau uang belanjaan Teman-teman akan Ya beresiko lah ya Teman-teman ya Jadi sebaiknya uang dingin aja Karena volatilitasnya tinggi Kita bisa profit waktu-waktu Tapi juga bisa loss waktu-waktu Oke itu aja teman-teman ya Sharingnya kali ini semoga bermanfaat Sukses selalu dan sehat selalu